hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya Ryoko di channel ini guys kayaknya udah berapa lama yang gak upload konten kali ini saya kedatangan satu barang nih guys SSD seperti judulnya yang jelas ya Nah untuk keperluan unboxing saya masih tetap buat ambas ini tapi di konten ini pasti bakal saya cepetin atau saya skip dan SSD ini adalah Adata Legend 850 Lite gen-4 jadi kayak gimana si SSD ini kita buka dulu guys ini untuk keperluan unboxing aja ya guys harus ada video unboxing Oke guys ini packagingnya si Adata Hai Legend 850 Lite satu terabyte guys ini merupakan ukuran yang sedang-sedang aja lah ya saya bilang sedang-sedang aja karena di atas dia ada dua terabyte dan dia maksimal ukuran itu 4 terabyte untuk saat ini dari 250 giga sampai 4 terabyte kalau saya pribadi untuk milih SSD itu pertama yang saya lihat itu tentu harga ya kalau misalkan kenceng bagus tapi harga mahal ya wajar kemudian selanjutnya dari harga itu kita bisa lihat dari kecepatan baca tulis ya guys kecepatan baca tulis itu penting karena percuma murah kalau kecepatan baca tulisnya nggak bisa diandelin kemudian selanjutnya adalah kapasitas sih kalau kapasitas terserah kita milihnya ya waktu kebutuhannya itu berapa terabyte yang kita butuhkan atau berapa giga mungkin yang masih giga kemudian kelengkapannya mungkin ya kalau misalkan dia ada heatsink tapi yang paling penting lagi adalah waktu umurnya guys si Adata ini guys sangat menarik sekali dengan harga yang lainnya itu sekitar 13 sampai 15 dia satu terabyte ya dia hanya 1 juta kurang 50 ribu lah 955 kalau nggak salah 900 ntar harganya saya cantumin ya Adata legend ini ditulisnya dia sekitar 4000 kalau nggak salah kemampuan baca dia itu di 5000 mbps dan kemampuan untuk menulis itu di 4200 mbps dengan harga segitu kayaknya udah bisa menyamai SSD yang harganya di satu koman itu guys kemudian dari pertimbangan selanjutnya yaitu terabyte selatennya umurnya panjang guys ya kan jadi saya nggak perlu khawatir kalau ssd ini cepet rusak harusnya ya harusnya begitu nah kemudian yang nambah nilai plusnya lagi dari Adata legend ini guys dia sudah disertakan casing karena SSD biasanya yang murah apalagi ya itu nggak disertakan dengan casing atau Hitsink ya maksudnya Hitsink yang itu akan berpengaruh kepada setiap SSD semua SSD dari yang murah yang jelek yang sampai yang mahal yang bagus Hitsink itu berpengaruh guys ingat ya kalau kalian punya SSD yang belum ada Hitsinknya lebih baik kalian carikan Hitsink buat SSD itu itu akan memperpanjang umurnya dan meningkatkan kinerja si SSD juga tersebut oke tanpa lama-lama langsung kita buka aja nih guys ya SSD nya ya guys ya kalau dari packagingnya sih dia dapat kotaknya nggak kayak yang model-model apa ya sandis ya kayak sandis terus kemudian apa tuh yang sejuta umat Vigen kalau saya jadi lupa ya Vigen sandis tuh biasanya kan kayak cuma kayak flashdisk gitu doang ya ada tinggal digunting gitu kalau ini ada kotaknya guys packagingnya sih menarik guys warnanya cakep mudah-mudahan dengan packaging yang bagus ini performanya juga bagus nah ini yang saya bilang guys dia udah mendapatkan satu unit SSD dan satu unit Hitsink guys dan yang saya suka sih Hitsinknya juga simple ya dia cuma ada apa sih yang kayak double tap itu nempel di Hitsinknya Oke seharusnya isinya itu nanti ditaruh di sini aja ya karena ini chipsetnya yang kelihatan dari ini ini merupakan stikernya aja belakang dari komponen tidak ada apa-apa dibalik ini yang perlu dikasih Hitsink tuh yang ada chipnya buat kamu yang pengen dia spesifikasi teknis secara detail saya langsung kasih aja nih dibawah ya langsung saya kasih kemudian langsung linknya ke websitenya Oke langsung kita pasang aja ya guys ya ini kita langsung ke monitor ya setelah itu ya Oke guys selanjutnya kita lanjutkan di monitor ya terus ya udah kita langsung aja ke ininya ke testnya guys kita buka Explorer nah ini pada saat awal-awal pemasangan SSD baru pastinya kita harus lihat partisinya dulu ya guys saya memakai Yesus Partition Partition Master ya saya pakai disini nah ini bisa dinaikin nggak bisa nah disini kita bisa lihat di setiga ya guys karena saya ada dua hard disk kemudian ada satu SSD sebagai printing sistem nah ini di setiganya masih anolek dan ini masih basic MBR guys kalau kalian masih pakai MBR ini udah MBR cuman saya pakai GPT jadi saya coba inilah inisialize to GPT oke langsung execute aja langsung apply finish finish do nothing oke ini jadi GPT udah ya kemudian kita format guys langsung kita format eh ini create partisi ya nah ini langsung ya di setiga NTFS blablabla follow system label nya itu data deh data d oke ini nanti saya bakal jadiin drive D ya karena C sama D tuh SSD kemudian ini drive filter F kita jadiin G dulu deh oke asistem oke kita apply lagi guys kita apply lagi guys nah nanti untuk drive E ini drive E saya ini saya mundurin satu jadi F kemudian D jadi E nah ini ntar jadi D guys gitu oke jadi G ya ini buat kalian untuk diperhatiin kalau pindahin drive ini eh jika sebelumnya kalian ada link yang mengarah ke harddisk ini tapi dibaca E berarti nanti bakal keputus kamu sambung lagi aja ya kemungkinan nanti bakalan keputus kalau kamu udah punya link atau apalah nah ini ini kita pindahin chain drive letter dari G ke F oke kemudian ini dari D ke E oke nah ini baru dari G ke D oke oke kita apply dulu semua guys execute 3 mudah-mudahan gak ada yang keputus nih rekaman atau dan lain-lainnya lah karena harusnya sih enggak di itunya oh pending this partition is being used by other program it needs to unlock or end the process to execute apa nih cause process for Windows service unknown application hmm ada yang harus diputus oke ini kemungkinan bakalan ngerestart kalau misalkan nanti keputus berarti kita sambung lagi nanti unlock or end the process to execute reboot is not required oke unlock dulu deh apa sih df2f ntfs data 2 terbatasnya unlock unlock apa sih yang di unlock kemungkinan antivirus kali ya kan ada yang ini tapi nanti kita lihat aja dulu updating system the operation is complete and all operations are successful oke ini udah berubah semua ini yang baru jadi D kemudian yang E jadi F yang D yang lama D yang lama jadi E oke oke ini udah bisa semua ya guys mudah-mudahan gak ada yang kepengaruh gak ada yang error kita close dulu gimana cara ngetesnya kita buka disisi nah ini udah kelihatan disini yang baru jadi D kemudian yang D lama jadi E yang E lama yang E jadi F gitu oke oke guys setelah dipikir-pikir ya guys sebenernya video semalam udah selesai tapi karena nge-lag itu mendingan saya bikin ulang lagi aja kali ya videonya yang jelas setelah kita udah berhasil mindain drive-drive nya itu kita ngetes lewat software benchmark ini guys kristalismark dan SSSD dan ini saya coba tes ulang melalui kristalismark dan SSSD hasilnya gak jauh beda sama yang semalam ya walaupun ini agak berkurang dikit entah kenapa cuma memang karena kita lagi ngerekam kan dipakai buat ngerekam dipakai buat buka software audacity OBS dan hasilnya pokoknya seperti ini ya guys ya oke sekarang kita akan coba lagi ini kita close aja dulu kita coba untuk copy data guys nah ini yang udah kita tes juga semalam dan hasilnya memuaskan banget tapi disini for the sake of ngulang lagi biar kalian lihat satu persatu kita mulai dari yang satu giga dulu ini karena ini sudah copy gede kita coba balikin lagi kita bikin folder lagi nanti kita copy berarti ini untuk bacanya dulu ya guys si adata ini kita bikin folder baru lagi disini sementara oke kita paste nah ini untuk yang satu giga memang cepet nih guys gak sempet nongol indikator copy nya dia langsung udah selesai kemarin juga gitu baru saya copy paste belum ngomong belum apa udah selesai secepat itu guys kemudian kita balik lagi yang 6,8 giga hampir 7 giga ya guys ya 6,8 giga kita paste lagi ke sini nah ini butuh waktu tapi gak lama banget guys ini 6,8 giga guys 7 giga file nya ini cepet banget sih guys ini cepet banget sih guys saya puas banget sih kemudian kita coba yang ini yang 9 giga ya guys ini satu folder kita copy guys nah untuk yang 9 giga juga gak kalah cepet guys copy satu folder nih untuk CCTV jadi claim nya dari adata ini gak jauh-jauh beda dari claim nya guys ya dia memang copy pastenya cepet ini untuk baca ya guys kita coba untuk nulis dan kemarin pengalaman kemarin juga itu untuk baca tulisnya sama guys sama saya sama kayak copy sekarang ini gak beda-beda jauh banget langsung kita coba aja kita ulang disini kita bikin folder baru tentunya nanti kita paste disini nah ini sekedip mata doang ya kemudian kita coba lagi yang 6 giga kita copy copy disini D sementara paste nah dia baca dan tulisnya itu hampir-hampir gak beda guys tetep cepet kemudian yang folder folder cctv kita coba folder ini juga cepet ya guys jadi gak ngaruh baca dan tulis sama-sama cepet hampir sama kalau ngopi dan paste dari SSD itu ya guys berarti claim dari SSD itu kurang lebih bener ya guys ya jadi gak ada gimmick-gimmick disini kemudian untuk suhu saya gak punya pengukur suhu jadi saya gak bisa ngukur si heatsinknya sebelum dan sesudahnya tapi dilihat dari review yang lain memakai heatsink dan memakai heatsink itu berbeda antara 5 derajat sampai 10 derajat oke kita lanjut lagi ya guys karena ini videonya video tibanan kita lanjut ke sesi penutupan kita simpulkan aja langsung ya untuk SSD Adata Legend 850 Lite ini worth it banget untuk kita punya guys untuk kita milikin untuk kita beli pertama dia sudah gen 4 kemudian retreadnya cepet kemudian harganya murah murah disini artinya pada saat pasaran sekarang 1.3 ke atas si Legend 850 Lite ini dengan kecepatan yang sama yang kecepatannya mungkin sama atau hampir sama itu harganya jauh di bawah dia lumayan lah ya gak jauh-jauh banget lumayan di bawah SSD-SSD yang lain guys kemudian fitur yang kita dapat disini juga udah ada heatsinknya guys dimana SSD lain banyak yang gak pakai heatsink juga dengan harga 1.5 bahkan ada yang gak pakai heatsink so buat saya sih saya menang banyak ya untuk SSD ini oke buat kamu yang lagi nyari-nyari SSD apalagi yang 1TB ini bisa jadi referensi kamu coba aja dulu SSD ini tapi kalau misalkan kamu mau performa yang lebih lagi ada Adata yang seri di atasnya dia yang Gmix buat kalian yang mungkin mau pakai buat main gaming itu saya yakin lebih cepet dari yang tadi guys yang ini aja udah cepet apalagi yang Gmix itu kayaknya sih itu aja dulu unboxing dan review Adata ini mudah-mudahan jadi referensi kamu mudah-mudahan kamu gak ragu lagi beli Adata Legend 850 Lite ini mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi kamu seperti biasa ya jangan lupa like, komen yang belum subscribe, subscribe share video ini jika berguna dan sampai ketemu di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eri, ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati